Jelang memasuki tahun 2019, Menteri ESDM Ignatius Jonan membeberkan sejumlah rencana ke depan termasuk diantaranya opsi-opsi mengenai kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak. Di tengah harga minyak yang volatil dan pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi, mungkinkah opsi itu dipilih pemerintah? Simak wawancara eksklusif pemimpin redaksi CNBC Indonesia.com Wahyu Daniel bersama dengan Menteri ESDM Ignatius Jonan. Belum lama ini. Premium Pak untuk 2019 Pak? Begini, kalau saya lihat ya, kalau misalnya ICP itu di bawah 55, mungkin 54, 53 gitu. Saya kira sih mungkin tidak perlu untuk menaikkan harga premium sih, menurut saya ya. Tapi ini tergantung juga nanti daya beli masyarakat. Ini bukan tergantung semata-mata, tergantung presiden loh. Ini bukan, ini tolong sekali lagi. Pemerintah itu melihatnya daya beli masyarakat, terutama solar, biosolar, atau yang disebut biasanya gas oil, CN48, dan juga premium atau gas oil inron 88. Ini betul-betul pemerintah mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kalau memang daya beli masyarakatnya bisa meningkat, ya kita sesuaikan. Kalau enggak ya mungkin coba kita kelola bagaimana. Berarti hitungannya itu, apa pertimbangan itu daya beli masyarakat bukan karena ekonomi sepertaminanya atau karena harga minyak ya Pak? Bukan, bukan. Jadi kan begini, kalau misalnya di ICP 53 sampai 55, kalau solar kan sudah ada skala subsidinya mungkin oke. Kalau premium ya mungkin Pertamina rugilah 1-2 triliun, tapi untungnya Pertamina 30 triliun kok secara total. Mestinya sih, mungkin enggak terlalu masalah. Kan juga begini, ada kadang-kadang ada yang protes, ini kan merugikan Pertamina Pak gitu. Nah begini, Pertamina itu umurnya 61 tahun, barusan dirayakan ya. 61 tahun itu pelanggannya Pertamina itu siapa? Coba saya tanya. Masyarakat, rakyat Indonesia. Masa sudah menjadi pelanggan 61 tahun, satu hari bilang, saya kurang mampu loh kalau dinaikkan. Ya sudahlah ngalah sedikit. Masa ngalah sebentar aja enggak mau? Ini sebenarnya cara berpikirnya itu gimana? Ini kita ngomong bisnis aja. Tau jangan-jangan malah kalau dinaikin, yang beli malah berkurang gitu Pak ya? Ya sama aja kan, kalau dinaikin yang beli berkurang. Atau protes besar, karena tidak mampu beli. Kalau saya punya pelanggan yang sudah berlangganan dengan saya 61 tahun, dia bangkrut pun mungkin saya pinjamin uang.